Intro Halo Tribunar, sehari ini Molly lagi ada di Bobo Cabin terbaru di Sumut yaitu di Patra Parapat seperti apa sih keindahan pemandangannya disini? ikutin aku Tribunar, sepertinya ini saat yang tepat untuk kamu memanjakan diri dengan petualangan alam yang tak terlupakan di Bobo Cabin Patra Parapat Bobo Cabin ini terletak di Jalan Pertamina Siohan dan Otoba Sibaganding, Kecamatan Pematang Siantar dengan jarak 3 jam 46 menit atau 178,4 km dari Medan menuju lokasi Tribunar bisa melihat tanda ini ya untuk masuk ke Bobo Cabinnya perjalanan menuju lokasi tidak akan membuat Tribunar selelah karena sepanjang perjalanan kamu akan menikmati dan Otoba yang memesona Bobo Cabin Patra Parapat ini tidak hanya sekedar tempat beristirahat tapi juga merupakan surga tersembunyi loh yang menawarkan pemandangan perbukitan yang sangat indah jadi disini cantik banget untuk pemandangannya kalian bisa langsung nikmatin pemandangan Danotoba yang luar biasa sih sunsetnya bahkan ini belum sunset ya nah terus untuk para pengunjung nih wajib untuk punya scan barcode-nya supaya bisa masuk ke dalam kamar fasilitasnya juga lengkap banget pastinya disini fasilitas yang disediakan oleh Bobo Cabin Patra Parapat ini lengkap banget Tribunars mulai dari taman bermain anak yang super lengkap kolam renang lapangan bermain area api unggun perlengkapan barbecue AC wifi gratis teras atau balkon area parkir gratis resepsionis 24 jam dan masih banyak lagi Tribunars selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Nah Tribunal, saat ini Molly sudah bersama salah satu pengunjung dan juga merupakan seorang influencer yang datang berkunjung ke Bobo Cabin yang ada di Patra Niaga Halo, siapa nih namanya? Dimas nih Dimas, ini kamu lagi ngapain nih? Kenapa berkunjung dan niat untuk datangin Bobo Cabin ini? Sebelumnya ini adalah Bobo Cabin kedua yang ada di Sumatera Utara, yang pertama ada di Caldera, yang ini yang terbaru ada di Patra Niaga Nah kenapa aku pengen? Karena ini new spot ya dari Danau Toba dan juga kalau nginep di Bobo Cabin ini kita udah ngerasa tuh kayak alamnya tuh nyatu banget sama kita Karena di Bobo Cabin ini tuh mengusung tema tentang modern dan nature-nya tuh nyatu banget Oh oke, nah ini kamu bakal berapa hari nih nginep di Bobo Cabin Patra? Nah kebetulan aku nginep di Bobo Cabin ini satu malam aja nih Satu malam Itu berapa sih tarifnya? Boleh di spill gak sih? Nah untuk tarifnya sebenarnya start from Rp. 650 ribuan aja tergantung hike season sama low seasonnya Kalau misalnya kita kesini pada saat low season itu bisa dapet 650-1 juta tuh Tapi kalau misalnya di hike season mungkin bisa di 1,5 tergantung permintaan-permintaan dari customer Oh gitu ya, jadi kamu bakal satu malam nginep di sini ya, berarti kamu udah rasain dong bagaimana? Udah rasain Gimana nih, worth it gak sih untuk para pengunjung datangin Bobo Cabin Patra-Para-Para ini? Menurut aku worth it banget, yang pertama Bobo Cabin ini tuh dia semuanya serba modern Kita gak bakal dikasih kunci kak, gak bakal dikasih kunci yang kayak kunci fisik Tapi mereka menggunakan sistem barcode Yang mereka nanti kita bakal download aplikasinya itu Bobo Box Kita udah beli dari sana, udah booking, lalu kita dikasih barcode Kita check in, nanti kita bakal difasilitasi ada AC-nya, ada LED Pokoknya di dalam tuh udah lengkap semuanya, lampu Paling ada speakernya juga Ada alat panggangnya juga, dikasih juga kita spot buat duduk, ada dua bangku, satu meja Bener-bener cocok banget buat honeymoon bahkan ya, kan berdua Bagus banget sih Berarti worth it ya, buat tribuners nyobain nih ke Bobo Cabin yang ada di sumut Yang kedua nih ya, di Patra-Para-Para Terima kasih banyak, selamat bersenang-senang Oke tribuners, saat ini Molly udah bersama salah satu orang manajemen dari Bobo Cabin Patra-Convert-Para-Para-Para Aku mau nanya, halo kakak boleh perkenakan dirinya dulu? Saya Mutiara sebagai resepsinya Bobo Cabin Patra-Para-Para Oke pas banget ya, jadi kepengen nanya nih, kak untuk rate harga di Bobo Cabin ini berapa sih? Nah untuk harga itu biasa kita kasih tau ke tamu untuk langsung cek dari aplikasi kita, aplikasi Bobo Box Karena kan tuh harganya tuh gak plat ya, jadi bisa berubah-ubah aja setiap saatnya Nah kalau untuk biasanya tuh, set dari Rp650.000 per malam untuk yang tipe deluxe, untuk yang eksekutif Rp900.000 per malam Bedanya apa tuh, deluxe dan juga eksekutif kak? Nah bedanya itu, untuk yang deluxe itu cukup untuk dua dewasa, satu anak kecil Nah kalau yang eksekutif itu, empat dewasa, dua anak kecil Oke, nah kalau untuk fasilitasnya yang disediakan oleh Bobo Cabin ini apa aja nih? Nah kalau fasilitasnya itu, kita sama sih kak, untuk kayak di hotel biasa ada AC, ada kettle jack untuk air minum panas gitu Ada water heater juga, ada head dryer Nah kelebihan yang didapat di Bobo Cabin itu, itu punya jendela yang bisa di blur sama ditransparanin Jadi kelebihannya cuma ada di situ Keren banget ya, yang lagi viral juga akhir-akhir ini kan? Jadi pemandangannya bisa kelihatan tuh ya Oke, kalau untuk cabinnya nih kan ada banyak nih Di nomor berapa sih yang best view-nya kak? Nah kalau yang best view-nya itu, untuk yang tipe deluxe, kita terdapat di cabin 3 sama 14 3 sama 14 untuk yang deluxe? Iya benar, kalau yang eksekutif kita adanya di cabin 20 sama 19 20 sama 19 Untuk jadwal datang ke sini, sebenarnya bagusnya pas kapan sih kak? Saran itu pas weekday sih, kalau untuk yang weekend itu biasanya full terus tamunya Nah jadi kan kalau misalnya lagi full nih, pasti bakal rame gitu Tamunya di luar, nah kalau misalnya mau tenang gitu disarankan di hari biasa Oke, banyak banget ya tips yang diberikan dan juga spili-spili dari kak mutiaranya Thank you banget kakak, terima kasih Bagaimana tribuners tertarik berkunjung ke sini? Rasakan ketenangan yang menyejukkan dan lupakan sejenak segala penat kamu disini tribuners Lebih dari sekedar bersantai, bubuk cabin patra-parapat juga menawarkan berbagai aktivitas seru Untuk mengisi waktu luang kamu Yuk langsung atur jadwal liburan kamu ke bubuk cabin patra-parapat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.